Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur Alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam mari kita haturkan kepada hadibaan baginda Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah mengajarkan kita semua mengenai rasa cinta dan kasih sayang Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Diampuni segala dosa-dosanya Diberikan umur yang barokah Dimudahkan dalam segala kesulitannya Mendapatkan perlindungan Allah SWT Agar dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan selamat di dunia maupun di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah Arti burung gereja masuk rumah bagi sebagian masyarakat Konon membawa pesan khusus Bahkan kehadirannya dikaitkan dengan nasib di masa depan Tak dapat disangkan Masih ada sebagian masyarakat di Indonesia yang percaya berbagai mitos Salah satunya berkaitan dengan hewan yang masuk ke dalam rumah Konon hewan-hewan masuk ke rumah Sering dikaitkan dengan hal-hal yang akan terjadi di masa depan Sampai-sampai bisa menentukan nasib seseorang Di antara fauna yang acap masuk ke rumah Mitos burung seperti burung gereja mungkin paling sering bertamu kehunian manusia Nah siapa sangka jika burung yang mempunyai rata-rata kecepatan 46 km per jam di udara ini Bila masuk ke rumah ternyata membawa pesan khusus Mitos pertanda burung gereja masuk rumah menurut berbagai sumber malahan termaktub dalam kitab Primbon Jawa Lantas apa sesungguhnya arti burung gereja masuk ke diaman seseorang Apakah membawa pesan baik atau justru tanda bahaya bagi si pemilik rumah Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini Jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga segala kebaikan anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabatku namun kulbu yang diberkahi Allah Yang pertama mendapat rezeki tak terduga Arti burung gereja masuk rumah menurut Primbon Jawa merupakan pertanda baik bagi pemilik rumah Disebutkan bahwa jika ada burung gereja masuk ke sebuah hunian Si pemilik akan kedatangan tamu yang membawa kabar baik Kabar baik ini bisa berupa rezeki tak terduga Pekerjaan yang diidamkan dan hal-hal baik lainnya Yang kedua arti burung gereja masuk rumah memberi tahu tamu dari jauh Burung gereja termasuk ke dalam jenis unggas yang populasinya cukup banyak di daerah-daerah Indonesia Kabarnya burung gereja yang berkicau di rumah itu membawa pesan Kalau akan datang tamu dari jauh Mungkin kerabat, teman, atau saudara yang sudah lama tak berjumpa Yang ketiga memberi tahu bencana Tanda burung gereja masuk rumah bisa membawa kabar buruk Jika kamu menemukan burung gereja di sekitar rumah Tapi gerak-geriknya tak biasa Ini mungkin membawa sinyal akan datangnya bencana dalam waktu yang dekat Namun namanya bencana Memang sejatinya bisa datang kapan saja Ada atau tidak ada si burung gereja datang ke rumah Kamu mesti waspada dengan ragam bencana alam Yang keempat, simbol kemakmuran Ada sebagian masyarakat di belahan dunia sana yang mempercayai kehadiran burung gereja di dalam rumah sebagai simbol kemakmuran serta kekayaan Bagaimana sahabat, apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silahkan anda tulis pendapat anda di kolom komentar Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini Silahkan sertakan di kolom komentar Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa memetik hikmahnya Amin amin ya rombal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!